Bener 605. Kok bisa sih lo? Bisa. Emang bener 605? Bener, bener. Iya kan? Bener, kok bisa sih? Kok pinter sih? Kok pinter. Gak karena lo dari tadi bridgingnya soal persiapan jawaban dadakan. Iya sih. Gak ready. Jadi otaknya udah ready. Oke lah ini dia, ready atau tidak ready Aura Fire. Yang akan bertemu di game kedua dengan Ararki Hoshi. Apakah 0-2 atau justru Aura Fire tidak mau pulang cepat. Pengen lebih malam lagi untuk pulang sekarang di game yang ketiga. Betul sekali. Apalagi dengan game yang kedua kali ini mereka kayak lebih matang lagi nih. Dari pemilihan hero-heronya bahkan ada kaja di sini. Yang mungkin saja akan bermain pick-off. Yeah R7 pake Chow. Wehe dengan high-end dry. Gurnit gisternya. RQC banget. Gitu langsung. Emang salah ya kita kalo pengen liat player pake hero yang kita pengen. Gak salah. Orang saya juga pengen ngeliat track pake Chow kok pak. Iya. Belum pernah sampai sekarang ya. Belum kesampean ya. Belum kesampean ya. Oke. Kembali ke game kira. Phantom Slash sekarang depan dan langsung mundur lagi dash karena belakang. Tapi tidak ada. Satu Coach Chow yang masuk tadi. Yep. Dan Godify nya ternyata yang memakai kaja. Dengan emblem support. Sedangkan Vsager masih dengan match nya ya. Tapi menurut Profesor apakah Vsager itu memberikan dampak untuk Aura? Ya kayaknya kalo impact kayaknya dari tadi untuk di game yang pertama cukup keliatan impact nya. Gimana dia juga menggunakan Angela mendapatkan 2 point kill yang berarti dia kill participation nya bisa dibilang cukup aktif. Oke. Cukup aktif. Cukup aktif. Ini akan rotasinya aja nih yang masih pelan-pelan aku liatin. Dan ini dia. Siapa yang ngamukkan Chow nya di arah bottom lane. Emang agak sedikit kesulitan untuk Chow. Di meta yang sekarang untuk early game nya. But kita akan menunggu apakah ketika sudah level 4. Bakal ada. Dik. Oh oh enggak. Ngaris. Nyaris saja. Combo snack video. Bentar bentar. Ini dari segi rotasinya bisa dibilang Aura Fire agak terhambat di bagian jungle ya. Iya pak. Iya. Di bagian jungle nya untuknya bisa dibilang tidak ada yang mengarah ke arah landing phase dari R7 tadi. Aura Fire juga bisa dibilang kalau mau dipaksa teamfight mereka akan rugi. Karena 4 lawan 3 Pak Bolong. Namun untuk sekarang juga nih Godify langsung terjun ke bagian bawah. Membantu untuk high nya. Tapi Tartal udah mulai dicolek ada Albert disana sendirian aja. Udah dari Phantom Shuriken pindah lagi ke bagian depan. Masuk-masuk-masuk. Akan gak kali ini mereka melakukan fight. Itu dia yang aku tunggu-tunggu dan bakal first plus nya. Diamankan oleh R7. Dengan freestyle kick nya Albert sekarang dikejar Fury Vi. Dan langsung double kill dan disuruh high nya. Dan bakal dipunis. Where's the sun? Dan langsung di sun double kill oleh seorang psycho-psycho teguh. Dua berbanding tiga tadi sepertinya. Dan juga ada satu turtle yang masih nganggur belum sempat disentuh. Belum sempat diambil. Iya bener banget. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Itu dia lightning bolt dan langsung di sun. Tapi tidak berhasil terbakar kah? Enggak ternyata masih ada region darah walai. Aduh udah yang kebakar kita yang anget disini namun untuk di tempat lainnya. Ada satu Little Wonderer. Anget kebakar anget panas. Kebakar tuh panas. Salah ya? Salah. Anget anget. Masuk angin lu. Anget anget. Ah bentar jadi masalah gue ngomong. Bentar. Ini turtle belum ada yang menyentuh sama sekali. Semenincak tadi teamfight di area turtle. Artinya Aura Fire benar-benar mendinai pergerakan dari Alan Kyuhoshi di bagian early phase nya. Dari si mereka juga masih mengamankan ya. Enggak apa-apa. Enggak ada yang melihat R7. Tidak ada yang melihat kamu salah tendang disana. It's okay. Masih ada kesempatan walai ya. Santuy. Enggak apa-apa. Masih tiga menit. Enggak apa-apa. Enggak ada yang lihat kok. Berapa penonton sih? Enggak ada yang melihat. Pada nge-freeze semua tadi. Jadi enggak ada yang melihat tendangan kesananya. Okay. Iya Phantom curikannya udah. Basic attack ada ke rumah dikeluarin. Tapi Haib udah langsung dongol. Mau tari piring kali ini. Tapi tartarnya berhasil diamankan. Udah disetrum burungnya. Mulai ingin balik ke bagian belakang. Tapi enggak bisa. Feather Ice Strike. Skylernya terkurung di bagian belakang. Untungnya dia ada Flameshot. 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 Dari First Hugger. Lu aku Skyler. Itulah ciuman jarak jauh dari diriku. Kata Feather Hager. Walaik. Muah. Galak. Galak. Waduh. Entah dari mana datangnya itu. Flameshot ditembakkan langsung. He he. Udoranya. Terpanggang sendirian di bagian atas. Lewat jalan tol penuh pedang. Yang udah diciptakan oleh Keira. Betul. Kan lebih absurd kan ya. Kan gue jalan becek. Dia jalan tol tuh lu liat. Jalan tol siapa? Electrofinal Blow. Lu denger gak tadi? Dia ngomong apa? Jalan tol. Jalan tol penuh pedang. Kanan kirinya. Ampun lu. Yuk lanjut lagi. Gue tetep dengan. Gue tetep dengan jalan debus gue ya. Tapi tadi bisa dibilang memang Saiko ada sedikit ini ya. Ada sedikit dilema juga ketika top lane nya tidak ditahan. Otomatis Keira akan lebih kaya daripada sebelumnya. Ya gue sempetimbang. Namun balik lagi. Godiva menjadi korban selanjutnya. 3 point kill dari Saiko. Kosong burungnya disetrum kaya begitu dengan tegangan sama dengan satu. Gardu listrik bisa lebih juga itu kekuatannya ya. Iya. Gardu listrik apa tuh? Ini pak. Tau gue. Los Angeles disana kan kote gede. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Saya belum selamat malam. Selamat malam. Oke pengejaran terjadi. Terhadap surat Skylar. Walaupun ada hard guard tapi tidak berhasil untuk cabut. Karena tidak ada flicker masih cooldown. Dan bahkan ada high juga yang mengganggu untuk orange buff. Ya empat menawan satu tadi. Lihat Saiko sendirian. Si Nona cantik ditarik. Nona cantik. Saiko gak boleh kemana-mana sayang. Harus bersama aku digandeng sama kajak Godiva. Mendadak empat orang dari Aura Fire ada di bagian mid loh. Uranusnya di bawah masih stay sendirian. Turtle nya sekarang mulai dicolek-colek. Tapi untuk Chow nya sedikit lagi. Dan berhasil untuk mendapatkan karak ajaangnya. Feder ice lagi dikeluarkan. Arsipon. Satu hit terakhir. Masih berhasil. Sudah terbakar-bakar tubuhnya. Untungnya dia masih bisa pergi dengan selamat dari area pertempuran tersebut. Yes. Menunggu di rara rumputan dari Hayabusa nya. Mengicar ke arah belakang Facehager. Dipeluk dan langsung dilepar. Duri-duri tajam sama Albert Jawolai. Dan langsung didapatkan point killnya. Tapi sudah deflacing duet ya. Karena serang Finn nya. Finn masih deflicker dan masih bisa survive. Masih bisa ngeheal dan cabut ke arah belakang. Masih bisa selama dua hero dari arah Arki Hoshi. Walaupun tadi badannya sudah mulai bonyok. Sementara R7. Siap Jakundot nya. Ini dia. Udah ada Alec Top. Iron Blow. Wow. Banget. R7. Itu dia. Ke arah ujungnya. Dan langsung di Jakundo. Ditendang dan langsung dapat point killnya. Dengan high end R7. Oh my god. Tidak sia-sia diet yang dilakukan. Membuat jari jemarinya semakin gesit lagi. Gila. Gila. Preditable movement tadi. Daripada seorang R7. Dia udah nungguin banget. Di ujung jalan dari Alec to Final Blow. Baru dia benar-benar melakukan The Way of Dragon nya. On point. Tanpa adanya Nana Fornite. Yes. Shadow kill. Dan langsung diamankan harusnya. Oleh seorang Hayabusa. Dari Albert. Dan langsung mendapatkan bonus Star Red nya juga. Di arah bottom lane nya. Dihancurkan. Dengan cepat tiga orang. Kira Venom Slice masuk ke arah depan. Hanya ingin membersihkan minus saja di arah tengahnya. Lihat dari Eudora nya. Nona cantik. Saiko juga walai. Harus ditumbangkan oleh tiga orang. Aura. Fire. Fire. Namun R7 di bagian atas. Siap abis ketemu. Langsung balik badan. Balik arah. Masuk lagi ke dalam rumputan. Dan. Melihat ada Facehugger. Dengan bajunya yang begitu menawan. Udah kayak Jember Fashion Week tuh bajunya kayak gitu ya. Jember Fashion Week. Bagus banget Pak. Iya Pak. Keren gitu. Ada parada loh. Itu salah satu. Apa ya. Tradinya ada di sana gitu. Yang terkenal di sana Pak ya. Oke. Skylar sudah mulai meludahkan di sana tadi. Iya. Tapi tidak ada teleportasi. Dan lebih memilih untuk menghisap darah-darah minion di arah bottom lane nya. Belum ada kocedo. Kocedo baru keluar. Hanya untuk menggocok saja. Dan dicicil sedikit demi sedikit. Yap. Oleh Albert. Langsung balik badan dengan quad shadow. Lagi walaupun ada penggantian kerikannya. Tapi di bagian bawah kali ini. Skylar dan juga Kyra terus bertemu. Hanya saja untuk Kyra. Lebih memilih untuk mundur. R7 sendirian. Di area dari orange bub. Memancing keadaan. Agar mereka semua mengejar ke arah R7. Iya. Gila yang masih. Siap-siap ada finnya. Finnya. Finnya yes. Yang sudah melihat aksi-aksi. Dari R7. Ya bener-bener sendirian di arah depan. Dan Gat Kundonya mulai ditendang. Dove Dragon. Tapi ditarik sama keadaannya. Dan bangga masih ada pelikir karena belakang. Dan hardget juga R7. Masih mencoba untuk survive. Tapi tidak bisa. Finnya masih ada pelikir karena belakang. Dan lagi-lagi disini ada Skylar. Dalam tulisan. Tadestrak. Wah. Kombonya. Cantik banget antara Eudora dan juga Skylar. Dan justru mau kembalikan keadaannya. Tiga orang dari Aura Fire langsung ditumbangkan. Walai. Rontok sudah Aura Fire. Tiga orang yang telah melakukan sebuah inisian. Malah terinisiasi balik. Habis. David bagian atas sana kita lihat. Digas habis-habisan. Feather Ice Strike yang sekarang membantu. Dia bisa mendapatkan. Namun untuk kali ini. Skylernya masih melihat dari kejauhan. Dan dia lebih memilih untuk bisa menghadapi ke arah Parshianya. Yes. Yes. Menuju ke arah top lane-nya. Turret kedua. Sudah diamankan. Walaupun. Untuk turret pertama di arah mid lane-nya. Rekyoshi belum dapetin. Sama sekali. Sudah ada Lord. Sudah level 11 juga. Dan itemnya. Silahkan Profesor KB. Ya. Tentang kenapa ini. Kalau misalkan melihat dari fansnya sendiri. Dia sudah punya deal damage yang cukup tinggi. Namun sayangnya untuk durability menghadapi Psycho. Psycho selalu on point. Apalagi dia membuat ke arah Genius One. Dia benar-benar mau ngehajar penetrasi dari tim Aura Fire. Gimana caranya dia nge-deal damage dengan cukup tinggi. Yang penting bisa instant kill. Dan ini terbukti. Holy Crystal bakal jadi jawabannya setelah ini. Makanya menurutku. Ini fans kalau habis jadi golden staff. Dia butuh banget arti nasiok sih. Tapi kayaknya. Entah. Kenapa ya. Aku melihat arti Hoshi. Itu membuat satu Genius One. Dari game pertama pun juga. Kayak diberikan satu orang untuk Genius One. Wah, 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 wah. Ini blazing duetnya langsung aja. Tapi untungnya Angela bisa masuk. Langsung. Flapshot tapi di shutdown oleh fans. Baik banget yang kamu jadi. Dan ditarik langsung defense judgmentnya. Mau kemana kamu Angela. Sekarang kamu milik dari Aura Fire. Iya nggak sih? Kayaknya dia tuh bikin satu Genius One dan juga satu NOD. Iya. Tapi bedanya tadi kalau nggak salah dipakai sama si Finn. Oh, hampir. Kebakar, kebakar. Oh. Tiga orang dari Aura Kihoji ditumbangkan. Dan Lordnya terbuka bebas. Untuk sang naga Aura Fire yang bermain lebih santui chill. Dan ingin memberikan terbaik pastinya untuk permainannya di game yang kedua. Dan mungkin ini Lordnya bakal milik mereka sih. Kalau dari Aura Kihoji lagi-lagi hati-hati Skylar. Masih ada flicker. Dan mencoba juga stun. Tapi R7. Oh. Lagi-lagi. Kompil sangat tamat. Cantik. Dari sudah R7. Walai. Dan bahkan keiranya. Yang terkenal stun. Pape string. Dan bahkan ada ulti beda daya musaianya. Dan langsung balik lagi orang belakang. Dan tidak jadi untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Didelay lagi. Karena ada pergerakan dari Skylar dan juga R7. Wah, wah, wah. Kayak bisa kayak begitu orang mainnya gimana caranya. Coba-coba mendetak langsung hadir. Terculik. Dgangguin gila ya. Bener-bener kayak di distrack-nya. Sama Skylar-nya bener-bener kayak darahnya Skylar-Skylar. Masih ada flicker juga. Dan tiba-tiba ada serangan. Ya bener-bener itu yang diincer. Hanya mukanya Cloud. Dari R7 pada ya. Kayak gak peduli sama temen-temen yang lainnya. Walaupun ini juga harus ditumbangkan. Tapi Cloud ya. Tidak ada retribution jadinya. Ke arah anak-anak Aura Fire. Ya, dan Skylar-nya pun sekarang mendadak terculik. Dengan ada Define Jasmine dan juga Fader Eister. Ini Feshagger sakit banget sih Parsianya. Bener-bener artillery yang dikirimkan. Namun untuk kali ini gagal untuk mengeluarkan Shadow Kill-nya. Hampir aja. Coba selangkah tadi. Selangkah lebih deket aja tadi Albert-nya. Waduh. Bisa tuh dua orang dihabak-habak dari dalam tubuhnya. Bisa tuh ada ulti juga soalnya. Dari Albert-nya. Dari Albert-nya. Oke. Masih mencoba untuk ngebuka lagi. Untuk Lord. Berwarna kuning. Kayaknya gue harus balik dah. Ada suara. Dari anak-anak Aura Fire. Karena melihat pergerakan R7 di arah atasnya. Ditarik dari Angelanya Finn. Yang masih ada flicker. Retribution-nya diamankan begitu. Saya ternyata. Oleh Lactavan Elbow. Dan belum ada yang terculik. Dan kali ini. Arar Gyoshi harus melepas satu Lord. Berwarna kuningnya. Terhadap anak-anak Aura Fire. Iya. Ini udah ada Phantom Shuriken. Ada Quashire yang tadi dikeluarkan. Mereka akan menghadang langsung dari bagian tengah. Atau akan mereka akan bergerak sedikit menuju ke arah inner turretnya. Namun seperti ya kalau untuk kali ini. Iya mereka mundur sedikit demi sedikit. Ada Finn-nya. Tapi Ayah Busakan. Dia ngeflank ke bagian belakang. Untuk bisa mendapatkan. Satu kor utamanya. Padreless. Kali ini dikeluarkan. Finn-nya mundur. Memberikan paper string-nya lagi. Ada Phantom Shuriken. Lord-nya masuk dan siap untuk menghujang para peranan. R7-nya melakukan speed push. Saiko flicker. Flanking. Tapi tidak berhasil menculik siapapun. R7 sudah mulai berjalan-jalan. Mencoba untuk mencari di mana posisi. Dari court-nya. Dan bahkan ditendang. Adalah seorang Godiva-nya. Dari kajahnya. Dan bahkan langsung di amari musuh saja. Skylarnya masuk. Dan bahkan ada yang mendapat satu orang lagi. Tapi Blazing Duet. Masih ada dari seorang fansnya. Masih ada winner truncheon. Godiva masih menjaga jaraknya. Fitness sekarang. Tidak ada lagi flicker. Saiko-nya mencoba untuk mengharapkan seorang keiranya. Keiranya justru malah mendapatkan point kill. Hayabusa-nya di arah belakang menjaga dirinya. Agar tidak terculik. Dan hanya ada satu orang justru. Dari facehugger-nya. Yang ditumbangkan. Dan tiga rajanya. Hoshi harus kehilangan tiga player-nya. Wow. Sebuah serangan. Ataupun sebuah hal yang dilakukan oleh Aura Fire. Untuk hal ini begitu mengerikan. Mereka memaksakan keadaan. Dan sekarang kita lihat. Stripe Fusca untuk langsung bisa mendapatkan. Karena facehugger-nya. Saiko dan juga Albert. Langsung sedokil. Menghilang begitu aja untuk Eudora-nya. Sedikit lagi fans yang memiliki DP. Namun untuk kali ini. Doppel kill. Hayabusa-nya down. Menghilang sudah. Wipe out RRK. Namun untuk kali ini. R7 pun hidup kembali. Oh oh. Apakah ini akan menjadi game Aura Fire. Tapi masih ada R7 yang mencoba untuk membersihkan. Kataput-kataput di bawahnya. Masih ada Finn juga. Ini mengingatkan R7. Tidak mau pulang cepat. Tersisa satu orang lagi. Skylar yang tumbangkan. Allah bayar. Merhasil comeback. Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Tidak mau pulang cepat. Dan masih betah di MPL Arena. Untuk...